selamat menikmati tak lupa pula kita kirimkan solawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena perjuangan beliaulah sehingga kita dapat menikmati indahnya iman dan islam satu amal soleh yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersedekah suatu amal soleh ini memiliki banyak sekali keutamaan jika dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tidak ada pamrih sebagaimana Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas maha mengetahui maka sudah jelas dari firman Allah SWT tersebut bahwa tidak ada cerita orang yang menjadi miskin ketika menyedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan jadi bersedekah jadi bersedekah bertujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki dengan rajin bersedekah maka sudah pasti kita akan memiliki kehidupan yang lebih tenang dan tenteram semoga sedikit ilmu yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga kita terpanggil untuk banyak bersedekah kurang lebihnya dari ceramah yang saya sampaikan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati